Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku Kita kembali lagi dalam Sapaan Firman Umum GKI Ngupasan Dalam perjalanan hidup kita, masalah datang dan pergi Kita sudah melalui banyak masalah Saya yakin kita juga mampu menghadapi masalah yang akan datang Ada yang bilang setiap masa punya masalahnya sendiri Kabur dari masalah bukanlah solusi Kita hanya menunda untuk menghadapinya Cara pikir inilah yang membuat saya mampu melewati masa skripsi di S1 Setiap kali saya mulai menunda menyelesaikan revisian dari dosen Saya langsung berpikir bahwa mau sampai kapan saya menunda Karena sampai kapanpun saya menunda pada akhirnya saya harus membuat revisi Sampai seberapa lamapun saya menunda untuk menyelesaikan sebuah persoalan Saya cukup paham bagaimana rasa cemas muncul ketika masalah sudah ada di depan mata Sebagai orang percaya Kita menghadapi masalah dengan bergumul kepada Tuhan Bergumul adalah proses mencari kehendak Tuhan dalam masalah yang sedang kita hadapi Setiap masalah jika kita melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita Saya yakin sekali permasalahan itu tidak hanya akan menjadi kisah lama Melainkan akan menjadi kisah indah dalam kehidupan kita Seperti Nehemiah yang juga bergumul akan kesengsaraan bangsanya Ia berduka ketika mendengar berita tentang bangsanya Karena itu Nehemiah mencari Tuhan dan berkata Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit Ketika masalah muncul Nehemiah mencari Tuhan dan bergumul bersama dengan Tuhan Jika kita mengalami masalah apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Sebelum saya membaca kisah Nehemiah Jujur Bapak Ibu dan Saudaraku Saya pun kerap kali khawatir terlebih dahulu Baru bergumul bersama dengan Tuhan Tak jarang ada banyak orang yang bahkan hal pertama yang ia lakukan adalah Menyalahkan orang lain Ataupun menyalahkan keadaan Seorang penulis bernama Krishna Murti Menulis kalimat indah di bukunya Daripada memakai kegelapan Lebih baik nyalakan saja sebuah lilin Terkadang ketika menemukan masalah Kita kerap kali marah dan mungkin berpikir bahwa Kenapa harus aku yang mengalaminya? Kenapa harus kami? Kenapa harus bangsa kami? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Bukankah lebih baik Jika kita mulai tenangkan hati ketika masalah muncul Mulai menyadari Keadaan Dan menyalakan lilin Agar sekitar kita lebih terang Sehingga kita mulai melihat Apa yang ada di depan kita Dan Saudaraku Tuhan Adalah terang dunia Ketika kita mungkin sedang merasa gelap dan kacau Carilah Tuhan Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Amin Selamat menjalani aktivitas di hari ini Beranikan diri untuk menyelesaikan masalah Terima kasih telah menonton!